Karena sering mengamuk dan meresahkan masyarakat, Mue, salah seorang warga kampung Cilarangan, Desa Marka Laksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, harus dikurung keluarganya di sebuah tempat yang mirip kandang hewan ternak. Lelaki itu diketahui mengalami gangguan keciwaan. Karena meresahkan, maka warga dan perangkat desa mengkerangkainya. Mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana menangani ODKJ seperti itu. Mue diketahui pernah mendapat penanganan di panti khusus penanganan ODKJ, Panti Aura Welas Asih, dan mendapat penanganan selama 6 bulan. Setelah kondisinya membaik, pihak panti kemudian mengembalikan kepada keluarkannya. Pekerja sosial Panti Aura Welas Asih, Irigiana, mengatakan tempat yang dikunakan mengurung lelaki itu sangat kecil. Hanya 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi tak lebih dari 1 meter. Ia sudah dikurung di tempat itu hampir 5 bulan. Untuk itu, Senin 27 Maret 2023 lalu, Pekos Anti Aura Welas Asih mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa itu dari tempat yang tak layak. Proses evakuasi melibatkan anggota Polsek Cikakak, Aparat Desa, dan Puskesma setempat. Itu karena pasien utibatnya di kerangkeng dalam ukuran kerangking yang ukurannya cukup sangat kecil lah. Panjangnya sekitar 1,5, lebar 1 meter, tinggi, paling tidak sampai 1 meter. Itu kenapa? Mungkin karena meresahkan, jadi antisipasi dari warga sama keluarga dan perangkat desa cuma seperti itu. Selain mul, pihak Panti juga mengevakuasi satu pasien ODGC lainnya, inisial BS. Nyaris serupa dengan mul, BS dikerangkeng dalam kotak kayu panjang 2 meter, dengan lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Kondisi BS sendiri sudah terkurung selama 2 tahun. Senada disampaikan Kapolsek Cikakak, Ibtu Didik S, mengaku mendapat arahan dari pimpinannya Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede, untuk mendampingi para pekerja sosial melakukan evakuasi. Ya itu tadi karena mungkin si orang ini gak mau diem ke sana kemari. Sering mengamuk juga kadang-kadang. Mengamuk juga, akhirnya apa, diamankan. Itu dua-duanya dikerangkeng juga, di pasung tidak, cuma dikerangkeng. Ada suatu yang dari besi, yang suatu dari rumah kayu, cuma kecil. Sehingga ini bisa gak-gak bisa kemana-mana. Karena mungkin kita manusia, lihat kita manusianya, kemudian di bulan puasa ini, kita coba sesuai dengan perintah beliau, kebidikan Pak Kapolres, kita tindak lanjutin, Alhamdulillah, kita bisa kebawa yang sekarang. Sambang di Baya Sanpati Asih, Pak Lipid Afisim. Menurutnya, dua orang yang dievakuasi tersebut mengidap gangguan kejiwaan atau ODGC. Maka dari itu kepolisian bersama tim dari Panti Aura Walas Asih, Aparat Desa dan Babin Mas setempat melakukan evakuasi serta meminta keluarga agar orang dengan gangguan jiwa tersebut mendapat penanganan yang layak. Edo dari Cikakak melaporkan.